Oke berikutnya kita masuk ke toa 100 hard ini timnya seperti biasa Sabrina Saina ada Chasun dan Verde Chasun untuk healer Verde untuk menarik attack bar satu tim supaya lebih cepat dan yang paling terakhir kita pilih disini Zenobia karena memang Zenobia yang saya punya dengan rune yang lumayan baik belum bukan rune-run yang kelas sangat tinggi enggak seharusnya kalau yang ada Maruna boleh masuk Maruna lebih baik ya karena efek area stunnya lebih baik karena dengan tim ini saya masih gagal tiga kali ini yang ketiga kali maksudnya Oke yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe tekan tombol bel di samping untuk notifikasi tekan tombol like share ke teman-teman dan tulis komen kalau ada pertanyaan nah untuk teman-teman yang masih bingung dengan toa hard disini saya anjurkan pilih rune yang memang yang terbaik untuk diberikan ke Saina Sabrina Zenobia dan Maruna boleh semua bumerang boleh alasan disini kita ambil dua bumerang dengan satu cakram Saina karena memang supaya Saina itu selalu selalu tersedia skill area stunnya seperti tadi saya bilang karena memang tidak tidak ada Maruna yang bintang enam jadi kita pakai Zenobia saja berhasil atau tidaknya tergantung dari Saina yang change untuk stunnya disini saya masih yang ini yang ketiga kali baru berhasil karena memang kadang-kadang bisa jadi change-nya agak sedikit buruk contohnya seperti ini silnya sempat naik dari skillnya Akasis sempat naik naik sil jadi kita better agak lama Nah untuk teman-teman yang minta supaya timnya yang lebih sederhana lagi mana tahu mungkin karena dianggapnya cakram dan bumerang ini termasuk monster mahal yang sulit didapat nah itu kalau seperti itu saya cuma minta saran supaya runenya yang lebih di fokus dan kalau yang kita disini tidak pakai monster bintang 5 ya eksklusif bintang 5 tidak pakai kalau yang punya boleh pakai terutama monster-monster yang mampu mengurangi attack bar musuh sangat baik sekali seperti Verat yang mampu stun sekaligus mengurangi attack bar atau juga Okeanos yang stunnya itu sangat curang sekali kalah elemen pun bisa saja musuh yang kalah elemen semuanya bisa kena stun Nah itu sangat baik dan disini kalau kita pakai satu cakram dan dua bumerang yang ketarik itu selalu Saina berarti setiap dari cakram atau bumerang yang jalan maka attack bar musuh akan dapat selalu dikurangi Nah kalau pakai casun supaya ada healnya karena di boss nanti ada efek counternya yang agak sedikit berbahaya Verde untuk mempercepat tim Nah kalau dengan cara seperti ini kalau masih ada teman-teman yang berpikir ini runenya cukup mahal ya memang Toa Hard bukan mainan untuk pemula yang sangat kelas rendah sekali itu yang masih sering saya bilang pemula kebangetan itu enggak bisa karena memang namanya hard itu ada artinya hard dan juga berhubung dengan Toa Hard 100 ini termasuk videonya agak terlambat sisa waktu pun sekitar 10 hari Nah saya harap video ini tetap bisa jadi inspirasi untuk di toa berikutnya karena memang walaupun rotasi setiap bulannya itu selalu berbeda tapi dasar-dasar untuk setiap steaknya itu selalu sama saja kecuali bossnya yang trik-trik bossnya kadang-kadang yang berbeda tapi steak yang saat yang satu sampai sembilannya itu selalu sama satu sampai sembilan sebelah sampai sembilan belas itu selalu sama 21-29 itu selalu intinya kalau sudah dapat Saina dan Sabrina segala hidup di Somonorwa akan jadi indah tentunya bumerang yang lain juga butuh dan juga kalau ada pertanyaan apakah bumerang butuh skill up Nah kalau yang seperti ini semua cakram dan bumerang tidak butuh skill up tidak perlu kalaupun ada duplikat-duplikat hati-hati beberapa duplikat layak untuk build secara double contoh kalau Saina boleh build dua Sabrina juga boleh build dua tapi kalau jenobia maruna rasanya tidak terlalu perlu alasannya mel kalau Saina alasan layak mobil dua karena efek stun dan mengurangi attack bar musuh itu sangat baik sekali Sabrina sebagai kombinasi yang memiliki damage yang stabil juga sangat baik kalau Sabrina mungkin setergantung pilihan ada yang mobil dua ada yang tidak Nah kalau yang bumerang yang lain mungkin satu saja cukup Nah kalau sudah lebih dari itu artinya dua-dua pun sudah ada baru kalau mau ditumbalkan untuk skill up silahkan kalau tidak jangan contoh kalau Saina dari saya disini beberapa masuk skill up sudah ada tapi belum sampai yang skill kedua mengurangi cooldown belum nah disini bisa dilihat counternya sangat sakit sekali ada efek apinya tapi untungnya dengan tim ini kita memiliki heal block ke musuh ya jadi bossnya itu tidak bisa menambah HP kalau tidak ada heal block maka setiap kali pukulan maka HP dari boss akan kembali artinya kalau misalnya hitnya itu 2000 boss bisa saja heal 800 kalau untuk yang seperti casun yang dengan demiknya kecil maka healnya itu bisa untungi itulah kesulitannya kalau demik kecil-kecil yang terlalu kecil ke boss untungnya kalau ada heal block segalanya jadi tidak masalah Nah kalau seperti dari saya bilang Saina dan dua bumerang maka semua hit dari twin akan memiliki efek pengurangan attack bar artinya disini kalau seringkali kalau saya perhatikan kalau untuk Toa speed lebih penting daripada attack ya walaupun demik-demik mau perlu juga untuk supaya mempercepat tapi speed lebih penting setidaknya kalau udah speednya sudah mencukupi maka kita bisa mengharapkan untuk rotasi stun-stun-stun terus sampai musuh tidak bisa bergerak sama sekali walaupun demik attacknya kecil maka bisa saja battle-nya agak lama tapi cukup worth it untuk Toa hard untuk kelas-kelas semua kelas Toa normal dan Toa hard worth it banget kalau untuk diperjuangkan karena memang hadiah minimal devil mount-nya sangat penting kalau tidak mampu sampai scroll light and dark atau atau LS atau LND setidaknya devil mount lah oke BRD selalu casun tugas selalu jaga heal jangan terlalu banyak-banyak boros disini kita tidak terlalu banyak heal kalau HP penuh walaupun tim bisa saja butuh attack up tapi tidak selalu dipakai attack upnya untuk setidaknya menjaga healnya casun yang selalu ketarik-tarik nyerang ke bos itu selalu yang menerima damage counter yang paling besar oke terlihat mudah saja terus jaga bos sama sekali tidak bisa bergerak kalau bos sempat bergerak maka siapapun yang kena hit akan mati akan mati tidak bisa ada kesempatan hidup dan juga saya sendiri pernah melihat tim yang lain selain dari twinnya ada juga contoh yang tim-timnya agak model lama bisa saja pakai bareta pakai gajah hitam atau juga hua 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 dan hua combo dengan VRD termasuk yang terkenal untuk mengunci attack bar musuh attack bar boss gajah hitam dan bareta bareta yang untuk mengurangi attack bar di sekeliling bareta bisa saja bareta mengurangi attack bar yang satu target bisa saja tapi saya sudah tidak suka dengan bareta semoga teman-teman yang belum build bareta bisa berpikir untuk tim yang seperti ini kalau monster sudah tersedia karena bareta itu sudah jarang terpakai kalau monster yang semakin lama semakin mapan kalau timnya yang akunnya itu semakin baik maka bareta semakin tersingkir seperti saya sendiri disini sama sekali tidak pakai bareta untuk tips dasar toa hard oke beres ya mudah ya ls-nya nanti kita coba summonkan aja kita lihat apa yang dapat toa hard 100 legendary scroll tidak berharap banyak kita lihat apa yang dapat oke sampai jumpa di video berikutnya terima kasih ampas banget ini